Pria ini sangat kehausan, saat itu dia sedang menggali untuk mencari sesuatu Setelah dapat, kini dia angkat dan peras benda itu siapa tau masih ada airnya Saat mau jatuh satu tetes air, tiba-tiba temannya dia itu memanggilnya Jadi satu tetes itu jatuh ke tanah guys, aduh kasian banget Beberapa saat kemudian, dia menemukan kendi dan dia goyang-goyang tuh Siapa tau masih ada airnya kan, tapi ternyata gak ada guys Terus dia melihat perut temannya yang bunci dan berpikir ada air di dalamnya Jadi dia langsung panah perut temannya sampai kempes gini dong Beberapa saat lagi dia menggali tanah, eh kayunya malah patah guys Kemudian dia menemukan sebuah keran di belakangnya Jadi dia langsung ambil dan dijadikan kayu untuk menggali tanah Tanpa mereka sadari mata air itu muncul di belakangnya woy Kemudian mereka menemukan sebuah selang air Mereka sangat senang sehingga salah satu dari mereka mengikuti arah selang tersebut Pria ini terus berlari tanpa kena lelah Sampai akhirnya dia pun sampai di ujung selangnya Tapi ternyata ujung selangnya itu ada di tempat awal tadi Aduh sungguh membagongkan ya guys Guys cowok ini selalu sial bahkan dia diusir malaikat saat mau masuk surga Jadi ceritanya cowok ini adalah salah satu anggota penerjun payung Suatu hari saat itu dia sedang terjun payung Tiba-tiba parasutnya itu gak bisa dibuka Alhasil cowok ini jatuh dan meninggoy dong Saat di akhirat cowok ini harus mengantri dengan antrian yang panjang banget guys Ketika giliran dia ternyata cowok ini tidak terdaftar ke dalam orang-orang yang sudah meninggoy Malaikat pun memberi tahunya kalau sekarang bukan saatnya dia untuk meninggoy Bahkan si malaikat sampai memberikan buku petunjuk tentang menggunakan parasut yang benar Dan segera melempar jauh-jauh cowok ini dari akhirat Terus cowok ini pun kembali ke saat di mana dia sedang terjun payung tadi Saat di udara dia membaca dan mempelajari buku itu Sampai-sampai dia kehabisan waktu untuk mendarat Alhasil dia jadi nyusep dong aduh Dan karena itu dia jadi meninggoy lagi dan kembali ke akhirat Tapi data cowok ini masih belum bisa ditemukan oleh malaikat guys Sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 Cowok ini kembali lagi ke akhirat Tapi data cowok ini masih belum ditemukan juga Alhasil malaikat memberikan lagi buku panduan terjun parasut yang benar Tapi kali ini cowok itu menolak guys Dia sudah pede bakal berhasil dan mendarat dengan selamat Kemudian dia pun dikembalikan ke saat dia sedang terjun parasut lagi Kali ini dia berhasil menggunakan parasutnya Tapi lagi-lagi kesialan selalu menimpannya Tiba-tiba ada rudal besar yang menuju ke arahnya Dia pun meninggoy lagi dan kembali ke akhirat Tapi si malaikat masih belum bisa menerima si cowok ini guys Dia pun kembali dikeluarkan dari akhirat dan belajar dari kejadian sebelumnya Dia berhasil menggunakan parasut dan menghindari rudal yang besar Sampai akhirnya dia pun berhasil mendarat di sebuah hutan yang banyak sekali cewek-cewek cantik Tapi ternyata cewek-cewek itu suku kanibal guys dan cowok ini mau dipanggang dong Aduh sial banget dah tuh si cowok Kocak banget guys Jadi dalam video ini terlihat ada seorang pria yang sedang memainkan sebuah permainan yaitu yes or no Saat itu dia bertanya bolehkah saya bunuh diri? Kemudian dia pun mulai mengayunkan permainan tersebut Dan mengharapkan jawaban yang diberikan oleh alat itu Ketika alat itu masih terus bergoyang Tiba-tiba kucingnya itu datang dan menghentikannya di jawaban no atau tidak Itu membuat cowok ini agak kesal guys Padahal dia itu pengen mati Eh tapi malah disuruh kucingnya untuk tetap hidup Mungkin karena biar selalu dikasih whisky sekali ya guys itu kucing Kalau kalian punya kucing gak nih? Namanya siapa guys? Komen dong Terima kasih